Kementerian SDM resmi memberlakukan pemberhentian rekomendasi ekspor nikel per 1 Januari 2020. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pembangunan hilirisasi atau smelter di dalam negeri. Kementerian SDM melalui Direkturat Jenderal Minerba resmi memberlakukan pemberhentian rekomendasi ekspor biji nikel. Pemberhentian rekomendasi ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020 mendatang. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Bambang Gatot mengatakan, Kebijakan pemberhentian rekomendasi ekspor biji nikel ini dilakukan atas dasar dorongan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri. Selain itu, beberapa faktor yang dijadikan alasan untuk pemberhentian adalah cadangan nikel Indonesia yang umurnya belum memenuhi keekonomian umur fasilitas pemurnian. Sejauh ini, cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton di Indonesia, sedangkan cadangan terbukti sebanyak 698 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan dengan segala plus-minusnya, Benefit cost-benefitnya, pemerintah ingin mempercepat nikel yang sudah jadi, yang sebelas tadi, serta 25 yang dalam proses pembangunan, ini agar bisa cepat bergerak, maka pemerintah mengalami inisiatif untuk menghentikan ekspor nikel untuk dalam segala kualitas. Sejauh ini, fasilitas pemurnian atau smelter sudah terbangun sebelah smelter, dari total 36 smelter yang akan dibangun. Kapasitas sebelah smelter tersebut bisa menampung 24,1 juta ton biji nikel, dari total target sebesar 81 juta ton. Ditargetkan 36 smelter yang akan dibangun selesai pada 2022 mendatang. Jakarta Muhammad Olga, IDX Channel